Intro Halo Friends, hari ini kita udah di rumahnya Mbak Yunisara Salah satu Ari Lasso & Friends yang terdekat dari zaman tahun 90an Rumahnya sangat asri, banyak pepohonan, ditata dengan selera yang bagus Dan sekarang saya bersama suaminya Bukan mas, mas, bukan mas Suaminya dari Bu Norman Ini Mas Norman Mas Norman adalah security yang sekaligus disini Sebelum ketemu Bu Yuni, saya mau nanya dulu Yang Nata segala macem ini siapa? Bunda Bunda itu siapa? Bunda Yuni Oh di rumah panggilnya Bunda? Iya, panggilnya Bunda Bukan Bundas ya? Bundas itu kalo beset semua itu namanya Bundas Yang Nata dia? Iya Diasisteni tukang tanaman? Iya, kadang ada tukang tanaman, kadang ya disini aja yang kerja disini Kalo merintah-merintah tukang tanamannya galak apa nggak? Enggak sih Kayak gimana contohnya? Aku misalkan tukang tanamannya Paling cuma minta tolong gini Minta tolong mas ini dibawain misalnya gitu doang Terus kalo tanamannya mati ngamuk nggak deh? Enggak Enggak tuh ngamuk? Enggak pernah sih Enggak cemas gitu Ya kalo bilangin sih sering sih bilangin gini Gimana kalo bilangin juga? Ya bilangin Kamu jangan gini-gini Itu galak dong Enggak kalo galak kan marah-marah Udah ngibana ngomongnya? Iya Norman gitu? Coba ditiruin? Norman Kamu kemarin saya suruh apa? Lupa ya? Sama lupa tak? Lupaan Lupaan? Udah berapa tahun disini? Hampir 7 tahun Ya udah aku ketemu Bu Yu nih ya Iya Mas Itu ada burung? Ada Ini burungnya yang tiap pagi kalo disapa Gimana nyapanya? Rung-rung gitu Gimana? Enggak tau nyapanya sih Setiap pagi pasti Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia Enggak cuma burung juga sih yang disapa Tanaman juga Mas katanya Bayu ini juga punya kebiasaan aneh lagi loh mas Apa tuh? Dia super perfeksionis Oh detail ya orangnya? Iya detail Jadi kalo barang-barang Kalo sampe bulunya hilang satu gitu dia tau? Enggak, kalo burung enggak Kalo di dalam-dalam kayak foto-foto gitu Oh foto tuh harus bener-bener presisi tempatnya Agak OCD ya? Iya Gak beda jaringan saya kalo itu Kita masuk-masuk Boleh masuk? Boleh Boleh Kalo gak boleh masuk kita Paksa Dobra Lu udah buka mas pintunya? Setiap hari buka terus itu Oh gini emang buka? Iya dibuka terus ya Berarti sekarang saya tutup ya? Bingung ya? Hehehe Assalamualaikum Wih 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 keren 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 Foto-fotonya lurus semua Mas Apa? Diringin mas Hah? Kamu ambil domba Aku gak usah disuruh udah mau otak miringin emang Gak bisa Gak bisa Oh aku tau Aku tau Kawat deh Nah Kita tes Apakah dia sadar? Ini tapi terlalu kentara ya Masih gak tau terlalu miring ya Kita balikin dikit aja Kita tes Nah gini Nah Menata majalah Wih majalah Bazar Kita coba Tetep tak rapiin Tapi kita tes Apakah dia sadar? Udah kacamata Kita tuker Wih Salah mas Itu sabun kayaknya mas Sabun Sabun mas Sabun Sabun lebih mas Sabun lebih mas 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 Tis tisu eh Tis tisu Tis tisu Ternyata aku udah dicebak nih guys Dia tau kalo tanganku gratil Mau piano Mau piano Jalan Kita mainin piano nya Jangan dirusain Coba tes Coba tes Jangan upload Ini kita tuker ya fotonya Ini foto pak presiden kita SBY Ini ibu presiden kita Kita tuker Apakah dia sadar? SBY Pak Jokowi Kita tuker Jadi presiden berdampingan Ini urutannya udah bener ya Megawati SBY Jokowi ya bener ya? Iya bener mas Bener ya oke Kita taruh dengan penuh rasa hormat Tapi apakah dia sadar? Nyanyi sepotongnya Lagunya apa ya? Lagunya dia sing legend loh Lalu kemataku Tutup Hilang dompetku Hilang permotong Hilang permotong Oh ini gak muncul Muncul sih Merasa Apaku Ini gak Kok bener banget Ah Kenapa bu? Si si ganggu Coba Oh coba Dia gak ada masalah Dia gak pernah Dia gak bikin masalah Sulengnya miring Sulengnya miring ini Sepatu nih keliru ketuker kayaknya Rupu nanti om Memang Memang Beres Kak situnya hanya malah beres-beres Kak Bira ikan tamu nih Aku nih mau bertamu Sorry Aku malah beres-beres rumah Itu memang kerjaanku Disini? Bu Yuni yang mana? Ini Bu Yuni Bu Yuni tuh posisinya tuh Dia juga mengerjakan semuanya sendiri Wow Oh tak pikir sampe kerja di Bu Yuni Sampe Sara Buah Yuni Ini buah Yuni Oh iya Sudah bersama Mbak Yuni Sara sekarang dirumahnya Gila Tertata rapi Ditata rapi semuanya Sama Mbak Yuni Coba perhatikan lagi Kok ini? Kok kamu gratil ya? Kamu baru datang udah gratil Coba Katanya gak marah-marah Ini marah guys Ini marah Enggak Ini nada Kamu sensi Mungkin kan udah tua ya Jadi Bu denger apa sedikit gitu Agak sensi Mas aku tadi penasaran Gratil itu apa mas artinya Gratil itu artinya Tangannya itu suka Usil Ini-ini gratil Ini gratil Oh dia kenapa yang gratil Dia ngetil dan gratil Ini gratil Gilingen deh Dia ini ratu gratil Karena aku bilang Tapi gratilnya sangat positif Karena untuk menata sesuatu Ini kamu tinggal disini bersama Anak-anak ya Kevin sama silo Sama Ai Sama suami juga disini Tertata rapi apa gak berat kayak gini Nata kayak gini Aku lebih berat kalo pun berat Gila Dateng-dateng terus berat Aku miringin itu aja susah Ini masih miring Ya aku tau ini masih miring Ya Kanan naik dikit Kanan naik dikit Masih-masih Kanan turunin dikit Ya Kanan turunin Udah ini udah Gak gak masih-masih miring Totoan gak Totoan gak Totoan gak Oh iya sih Ini sama kayak mas Ari banget ya Di rumah juga begini mas Ari ya Enggak Wah rumahku masih sepatu dimana Oh dia kan merupakan Kaos Loro Loro kabe Ngopi re Ngopi ayo Itu benar ngopi Ini kan jamnya ngopi Ini kan jamnya ngopi Ini tangga paling instagramable Hei Hei Kandali ya Mestu re Selfies ya re Selfies ya Yop di paling instagram dulu Mau tak posting nanti di friendster Bisa Masih ada tau mas Masih ada mas Gak 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 Satu dua tiga Yang buat Apa yang lain lengkukin nya Aku pengen ngopi Tamu ini galak Hei Ngopi ya Pengen tau kamu kalo seorang Yunisara bikin kopi Udah pasti anak Dimana sih Bu Iya Ijein toilet ya Mau Eh tetep perhatiin ya kamu pernah kesini ke toilet mulu Ini Engga Ini jam Campur Di dalam kamar mandi Tetep banyak hal-hal yang bisa dilihat Jadi orang disini kalau misalkan bawang air besar Bisa berjam-jam ini sambil baca buku Luar biasa Menyenangkan bukunya salah satunya adalah tentang Mahan Bram All Best Hello Happiness Oh dia yang mencari kebahagiaan Seeking Happiness Ini semua lengkap keren Keren Aku adalah gak mau ngapa-ngapain cuma mau liat bukunya aja Kita copy ya Wah kembali ke dapur favoritku Tau gak sih Aku gini nih buat semua yang ngurang-ngurang Ini kan kalau healing Apa Ketetan ini Ini sebagian dari Untuk Menyenangkan hati Healing Relaxing Menghibur Ratu sisir Ratu sisir Ratu sisir Ratu sisir Sisir Oh iya Jadi tadinya kopi saset Cuma ternyata kopi saset itu banyak jagungnya Jadi bikin perut kembung Akhirnya aku ke tempat kopi Ini giling Minta tolong gilingin Minta tolong gilingin Tapi tetap semen Tetap sistemnya adalah tetap kopi tubruk ya Kopi tubruk gak pakai gula Gak pakai gula Airlines so and friends kita kopi dulu Gila deket banget Muka jadi gede loh ntar Hih Mbak kumur Mbak kumur Loh Ini ada rebustanya Ada arabicanya Ini kenceng nih Kalau aku minum diatas jam 6 sore Malem gak bisa tidur Karena ada rebustanya Kalau arabica Dia ringan Bu Ajarin masak dong Buat penonton Airlines so and friends di rumah Masaknya masak westernnya yang simple Oke Western yang simple Buat anak-anak lah ya Mesti ibu-ibu buat anak-anak Ibu-ibu bisa Gampang ditiru di rumah Aku masak gak sih? Anak-anak sih masak Aku nasi goreng aku jago Nasi goreng Aku yang paling Aku kuasai jenis masakan itu adalah masak air What? Masak air? Masak air jadi bisa mateng Sampai umep kan? Iya matengnya itu beda kalau aku yang masak Tingkat keumepannya beda Berapa detiknya kayak pas banget Tetap di Airlines and friends kita mau lihat Unisiara masak Airlines and friends Pasti asik Asik kan? Balik lagi di Airlines and friends Pasti asik Asik kan? Asik kan? Bu, aku produk sumu-en Aku lepas baju ya Boleh ya? Jacketnya doang aja kak Jangan perlu semua Gak usah lah Jangan, jangan Lu aku pake bau besar Kita mau masak apa? Kapan lagi nonton Junisara masak ayam? Jadi ini kan Yang apa namanya? Ini Dibalur Dibalur biar gak aneh Mencik tangan ya Nah sambil ini Ini sebenernya kan di oven nih Ovennya boleh dinyalain dulu Biar panas mati Panas mati Ini-ini balurnya gitu Oke Ini ke mentega aja Eh atau gak? Oh gini ya? Serius nih Anggut, anggut Oke Nah oke Masukin dalemnya Hmm Sini sama situ Nah oke Wah He? Halium Loh aku itu semua bisa kan? Ini namanya Geremet-remet kalo besi jawanya Kok no? Bawang putin Wah ini bawang putin masukin semua? Di jembang ya? Wah? Di jembang? Di jembang itu dilebarkan lubangnya Oh Di jembang kek Oh jembang kek Itu apa tuh? Garam Garam Ini dia kasih Garamnya banyak Tandanya biar asin dan Gurih Mokapengen Itu kan kalo keasinan Kalo keasinan Siap Ini gak dikasih Ini kasih paper Paper Ini rosemary-nya perlu? Ditaruh di atasnya Aku citang dulu Buat yang jeruknya tadi Oh ini udah dikasih rosemary ya? Jeruk nipisnya tadi buat ngilangin amis Lemon Ya kan? Ya boleh jeruk nipis juga boleh Oke Terus ini dimasukin bawang putih Di dalamnya Kita taruh sini Oke Oke Nah Nama masanya apa Bu? Ini rosemary kan? Ini aku masukin belah sini Ini biasanya terus ditaruh di sekitarnya Karena biar uapnya dia itu kayak memperwangi ya Wow Terus kasih bawang putih lagi sini Keren Ini namanya Teman itu juga disebar ya Jadi Simpel ya Jadi kadang-kadang ini Semenarik inilah Simpel loh Kayaknya kurang Bu Apanya? Ya udah Kayaknya kurang Karena olive itu banyak pun gak masak Bu aku tambahin olive nya ya Ya Bu Semen kan nyiapin ini Padahal aku tau selera dasarmu tuh bukan ini Gila aku tau masakan kesukaan mu Hahahaha Ya iya kan Kankung ambis sambel terasi ini enak banget aduh enak banget coba ini baru urip urip itu urip iya temen-temen kangkung ini masakan Indonesia kuliner Indonesia ini enak loh siapa yang bikin ya enak mas enak kan enak kan gila ini tambahin gue sebabnya kamu nanti setelah syuting buat kamu makan tapi tolong sambilnya langsung dihabiskan what jangan aku lah nangis bu denger-dengar ini kan tadi seneng masakannya anak-anak senengannya anak-anak katanya lagi sedih ya siapa yang mau keluar dari sekolah oh Kevin Kevin udah masuk kuliah terus dia udah diterima di Sydney nah Februari lah dia baru masuk sekarang online dari Jakarta kalau itu pun kalau covid udah selesai ya covid udah selesai jadi kamu sama tinggal-tinggal tinggal sama si selo doang disini selo umur selo itu tahun ini 16 udah gede lah udah bisa jaga ibunya biar ibunya gak kerutusan ya ibunya sih gak kerutusan tapi petakilan petakilan oh my kita masukkan open mas Kevin kan baru ulang tahun kemarin mas oh iya happy birthday buat Kevin happy birthday Kevin nyanyi dong happy birthday happy birthday happy birthday happy Kevin happy terimakasih 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 gak pake jumpel dah gak pake jumpel gak apa-apa sebenernya jumpel 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 itu ini namanya jumpel kalau orang jawabannya jumpel ketauan banget kalau dia ini memang mengerjakan ini udah terbiasa karena kalau orang gak terbiasa nah udah mana-mana mana sekali sih ayo sekali please ayo sekali yuk ayo sekali 1,2,3 oh sekarang tadinya giri gak 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 ngawat mu jangan aku udah turwir orang Indonesia itu sangat butuh hiburan bisa tadi tadi kan mau teriksinya iya sekarang kayak gini aku gabisa kiri coba satu,2,3 jangkri jampel ya jampel ini namanya jumpel untuk melindungi tangan kita dari panas Tapi juga bisa buat mainan dari unyi-unyi lan Dia juga bisa buat Amma Usro ya mas? Hah? Amma Usro Iya lucu ya Apa kabar? Baik, kamu gimana? Gimana gitu ya? Sambil nunggu Aku pengen tau Tadi dapat bocoran dikit dari Mr. Norman Oh Norman, buat ini sih Banyak hal-hal yang ternyata menurut Mbak Yuni ini Unik Beda dengan yang lain Aku mau ajak Mbak Yuni ke taman, ke kebun Tapi setelah yang satu ini lewat Tetap di relasian friend Pastiasi Oke Mbak Yuni Sekarang kita ada di tamannya Mbak Yuni Di kebun Aku bilang ini apa? Jungle ya Jungle Jadi mas Norman tuh bocorin sesuatu Mbak Yuni punya kebiasaan aneh Ngomong sama tanaman Berarti dia merhatiin aku dong Aku pengen belajar Karena aku juga lagi habis tanam-tanaman Kadang-kadang kayak kuyuh gitu tanaman Ini kan seger-seger nih Caranya kayak gimana Mbak Yun? Ya paling asalamualaikum Misalnya gini aku sambil ngiram Bentar aku ngomong gitu ya Eh kamu yang ini ya Sehing betah nangkene Terus apa kek Yang apa Sehing subur Subur Coba mati Ngono-ngono Tapi yang pasti yang Hah dia gak jawab Tapi dia menjawab dengan pertumbuhan dan gak layu Oh menyapa bukan ngobrol ya Kalau ngobrol kan kita Kita sahut-sahutan Maksudnya kayak curhat gitu loh Ya ngobrol jangan curhat ya Nah cobain mas Cobain mas Kita pikir tadi tuh gini Karena mas Norman tuh menceritakan Kayaknya berat banget materinya gitu Tapi itu tuh kayak gini Kayak misalkan Mas Eh mas ini tanaman kan Man Aku itu lagi Aku lagi pandemi man Jobku berkurang Gak tuh gitu gak ya Gak tuh curhat ya Gak tuh kenteng Gak tuh Satu lagi tadi bocoran dari mas Norman Ya Ini rada bahaya Apaan? Ini rada bahaya Apaan? Serius banget Mbak Yuni penggemar burung Cangkrik kan Suka burung mas Suka burung yang itu Iya suka burung gak? Iya suka burung Dibandingkan binatang-binatang yang lain Kita lihat ya Burungnya Mbak Yuni Burung favoritnya Mbak Yuni Aku punya lovebird Jadi dia lucu dia berdua-duaan Terusnya lovebird Lihat kan gitu di tempat makan berdua Itu gelate Itu gelate Bukan tak Lovebird tuh apa sih? Lovebird tuh apa pesan? Tapi nanti temen-temen cari ya lovebird tuh Tapi dia berduaan terus Ini kalau satu meninggal pasti dia mati ya? Iya Di kemudian langsung gak ada Segitunya cinta sejati tuh ada di lovebird gitu Kamu sudah menemukan cinta sejatimu belum? I don't think so Udah lovebird Apalagi burung apalagi bu? Ini jual ek-jual Bali Arla Su baik ya? Enggak Siapa ngomong bosan? Hehehe Hai Arla Su baik ya? Hehehe Hehehe Terus lagi Terus lagi Arla Su ganteng ya? Hehehe Boleh gak aku sekali lagi nanya konfirmasi usia sampean? 48 Wow Ini umur 48 guys Apa enggak ya masih rajin perawatan tapi punya resep gak yang bisa dilakukan di rumah sendiri? Untuk temen-temen yang di rumah yang mungkin tidak punya banyak budget untuk merawat tubuh kan gitu? Iya Harus ada inspiratifnya guys Apa? Jadi gini nih ya Buat temen-temennya Lasso ya Jadi kalau ditanya saya tipe yang malas perawatan sebenernya Sebenernya treatment yang kecantikan justru malas Sebenernya kan orang rumah ya jadi semua kalau bisa dikerjain dirumah jadi semua serba yang simpel Ini kalau dilihat mungkin saya olahraganya gak banyak saya ngangkatin potnya ya udah kayak ya udah jalan mundar-mandir angkat-angkat pot itu udah lumayan Aku pakai masker lidah buaya tau Oh lidah buaya Oh Ini kamu tanam memang untuk dipakai Caranya gimana coba Boleh ya? Boleh Oh ini pasti tadi pagi habis Potong juga ya Potongnya gimana? Potong aja Yang muda atau yang tua? Enakan sih yang tua Oke yang tua Kita potong Nah ini Nah ini Itu kan keluar getahnya ya Jadi kita gini ini Di siseti Ya Jadi Ini Jadi dagingnya bisa dimakan Oke Sisanya ini Buat masker Sisa itu kulitnya? Hmm Kulitnya? Oke Potong ini potong Potong segini Ini langsung dibalurkan ke wajah Sama leher terutama Terutama leher Itu beneran sih maksudnya aku tau aku mulai umur 45 ya 3 tahun Bawanya seger Boleh seger Cobain rasanya dong Hah? Coba dikit aja Coba dikit aja Coba dikit aja Ini aku makan ini Pagi-pagi Ini dimana? Iya Serius Ini kan kamu bukan aku Sedikit sedikit aja Ini dikit aja Ayo dikit aja Dikit aja Dikit aja Seumur hidupku pertama aku makan lidah buaya yang baru dipotong Ya Langsung telan aja Langsung telan aja Telan aja Telan aja Minum Minum Buat nyibuin mah tau Serius Serius banget Nyuyun Oh Batman Iya Iya bener Baca di Google Langsung seneng dia Buat yang mah-mah aku tau gini Ya udah kalo gitu tolong ini diberesin Ini kita angkur ke rumah ya Ini bawa satu pot Aku review dikit ya Ada getirnya memang dikit Tapi kalo misalnya bisa campur madu Tapi emang aku seneng Pahit Jadi aku Pare Yang kayak gitu kita makan Tapi aku bisa bayangin ini Kalo dimasukin ke gelas banyak Dikasih es batu dikit Dikasih madu Nah iya Dikasih madu Aku coba pake madu Wih Nyembuhin mah re Langsung loh mas Langsung mas Gila Siapa yang mah sih? Aku Yaudah Yun bawa satu tuh Yun Gak 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 aku nanam sendiri Yaudah Aku tuh orangnya Gak mau ya kalo Mau Untuk temen-temen di rumah Tanemlah lidah buaya Kalo pengen kayak Mbak Yuni Ya Meliharlah buaya Kalo pengen kayak Ani Masari Ado Bagi penutup aku pengen main-main dikit sama Mbak Yuni Main-main oposit Disini aja ya Disini aja guys Iya mas Oke Harus dijawab dengan cepat Tanpa banyak mikir Karena yang biasanya langsung keluar Itulah yang keinginan terdalamnya Cep-cep Mbak Yuni Sendirian Ya Mbak Yuni adalah single mom Single fighter Aku mau tanya Kalo dikasih kesempatan Tuhan untuk menikah lagi Pilih yang muda atau yang lebih tua Lebih tua Businessman atau seniman Businessman lah Seniman coret Yang kekar atau yang kurus Atau yang gombior-gombior kayak aku Ini yang kekar kali Oh kekar Jarang orang tua kekar Ya paling kan lebih gede dari aku kan Iya nih kamu kan kecil Yang singset gitu ya Aku gak ngerti Kayak Deddy Corbuser Aku nggak ngerti Berarti pengen kayak Deddy Corbuser gitu Enggak kegeden Ya cuklek kan apa Yang serius atau yang humoris Humoris Masuk Masuk Yang cuek Atau yang perhatian Panyakanlah sekali-sekali Diperhatiin Cor yang manja Atau yang Dewasa Dewasa Kulit putih Atau kulit coklat Coklat Yang duda Atau yang bujang Duda aja Untuk temen-temen semua Yang merasa kriterianya masuk Silahkan komen Nanti di Instagramnya Mbak Yuni Silahkan mendaftar Temen apa deh Saya komenin Menunjukkan jati dirinya Apakah kekar Apakah kriteria-kriteria tadi Oke Atau komentar di Instagramnya Ari Lasso & Friends Anggota gymnya itu Apanya? Si Deku Deku keluar semua nanti Keluar labe Jente Jente Kalian komentar di tempatnya Mbak Yuni Atau di akun Instagramnya Lassola Ari Lasso & Friends Tolong di itu ya Sortir ya Sedap Mbak Yuni membuka pemilihan Iya Jodoh Untuk hari tua Sudah Ayamnya mateng belum ya? Iya Coba cek 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 Kita makan di dalamnya Kita cek ya Kita udah di dapurnya Mbak Yuni Dan bau sumerba harum Mak zeng 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 Kamu kayak itu Bener kan? Kita buka ya Ya aku Waaaaaaaaa 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 Coba itu kan? Oke guys Terimakasih sudah nonton Ari Lasso & Friends Bersama Yuni Sarah Siang ini dan sekarang Saya mau makan ini Sampai ketemu di Ari Lasso & Friends Minggu depan Ari Lasso & Friends Asik asik Thank you Asik kan? Asik Kita makan Kita tes Apakah dia sadar Kalau bareng-barengnya miring Terima kasih.